Sebenarnya sih saya juga kayak yang tadi saya bilang Saya sih tidak mau mencampurin urusan ini Karena rumah tangga itu sensitif ya Jadi ya gak tau saya juga yang salah siapa Sebenarnya sih aku bilang jangan main gerbang Kita omongin baik-baik aja kan Bisa dong ya kan Tapi ada yang bilang dengan maksudnya Viki ke penjara Sebabis sekarang ini sesuatu bentuk sebagai wujud efek jerah Supaya dia tidak mengulangi Karena banyak beberapa perempuan yang sudah bahasanya menjadi korban Mungkin salah satunya Mbak Desi juga gitu Cepetnya tadi Mbak Kamel bilang juga Nah kalau dari ini apakah layak sebuah efek jerah Dimasukannya Viki di dalam penjara ini supaya tidak mengulangi lagi Sebenarnya sih Apa ya dia juga gak jerah-jerah ya orangnya ya Udah dikasih dari dulu-dulu Kan itu ibaratnya udah dikasih pembelajaran kan Harusnya dia harusnya berapa ya Introveksi diri Jangan sampai seperti itu lagi Eh ternyata saya juga kaget-kaget juga nih Kayak gini lagi Berarti kan dia gak jerah-jerah dong Nah mungkin Angel Elga seperti ini mungkin supaya dia jerah Supaya tidak ada korban yang lain lagi Kayak Viki yang di sana, di sini Dia namanya juga laki-laki Nah Kak, Kak Desi sendiri ngeliat Ritme hidup Viki yang naik turun kayak roller coaster Naik turun-naik turun gimana ngeliatnya? Naik turun gimana? Hidupnya kan Ya kadang lagi di atas, kadang di bawah Lagi susah gitu Naik lagi Ya namanya manusiawi lah itu ya Kehidupan Kadang kita roda berputar sama Kayak gitu lah Mungkin Viki harus bisa Mendekatkan diri lah dululah sama Tuhan Supaya mungkin Tuhan udah terbukasi kekuaraan ini kali ya Buatnya ya gitu aja sih Jangan sampai dia jatuh kayak gitu lagi Masalah lain Tapi sebagai orang yang pernah dekat Dan mungkin Mungkin lah dalam laka petik Sebagai salah satu korbannya Viki juga gitu kan Melihat dengan Dimasukannya ke dalam penjara si Viki ini Mbak dia sih gimana? Suatu hal yang positif lah atau negatif lah? Prihatin atau kisah senang mungkin? Menyayangkan sih ya Sebenarnya si Viki ini tuh Memang dia otaknya sih pintar ya Maksudnya sebenarnya sih pintar anaknya Cuma gak tau dia ada Ada kemasukan roh-roh halus atau apa gitu Kok seperti kayak gitu Sebenarnya sih anaknya baik sih Berarti masih melihat ada sisi baiknya lah Ada sisi baiknya baik kok dia Tidak yang ini aja Cuma harus ada orang yang ngasih tau mungkin ya Mungkin sentilan-sentilan manja ya gitu loh Dari teman petikatnya harusnya kayak gitu Apakah Mbak Desi mungkin punya plan gitu Itu akan menjadi orang yang bisa membisikkan dia Untuk menjadi lebih baik? Mungkin bukan saya Seharusnya Tuhan kali ya Bukan saya kalau manusia itu kan cuma Berhati, berencana Tapi kan susah Mengenal Piki? Mengenal Piki? Dulu? Mengenal Piki dulu itu orangnya sih lucu Baik anaknya Cuma saya juga gak tau juga Ternyata dia playboy Playboy jap kakak Biasa kayak gitu Tapi anaknya super baik kok Baik orang Supportnya buat Piki Sabar, mendekatkan diri sama Tuhan Dan jangan lupa Berdoa terus deh Pokoknya Kati support buat kamu ya Terima kasih mbak Jangan lupa